Dari ini kita akan belajar cara menjadi kaya Cara agar dikejar-kejar oleh dunia Bukan sibuk mengejar dunia dan tidak mendapatkan apa-apa Kecuali yang sudah memang tercatat untuk kita Dalam hadit yang sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda Lai Salrina An'ika Surah Al-Araq Sesungguhnya kekayaan itu bukan memiliki banyak harta Bukan memiliki banyak materi Tetapi Nabi melanjutkan dalam sabdanya Akan tetapi yang namanya kaya adalah kekayaan hati Kekayaan hati bagaimana? Hatinya sudah merasa kaya karena kenal Allah Ta'ala Hatinya sudah merasa kaya karena punya Allah Ta'ala Yang maha kaya, maha kuasa, maha hebat, maha segala-galanya Sehingga tidak sedikitpun merasa ragu Tidak sedikitpun merasa risau Tidak sedikitpun merasa resah untuk urusan rezeki Karena sudah kenal Allah yang maha kaya dan maha mengayakan Karena itu dalam hadit yang lain Maka Allah menjadikan kekayaan itu terletak dalam hatinya Hatinya merasa kaya Dan Allah akan menjadikan keluarganya bersatu Keluarganya bersatu Seperti kata orang Jawa Mangan-ramangan Yang penting kumpul Tidak punya duit, tidak jadi masalah Yang penting bisa kumpul bersama keluarga Dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu menghinakan diri Tunduk Ya dunianya tunduk kepadanya Sebaliknya Dalam kehakis tersebut Barang siapa dunia itu menjadi semangatnya Allah akan menjadikan kehakiran Tampak di dalam pandangannya Jadi terus dia akan melihat kehakiran Fakir-fakir, miskin-miskin, susah-susah-susah Itu yang dia lihat Dan Allah akan memporak-porandakan keluarganya Dan tidak akan datang bagian dunia kepadanya Kecuali yang memang sudah ditentukan sesuai kadernya Sesuai takdirnya Karena itu ikhwani rahimahumullah Kalau pengen dunia, harta, materi, jabatan, apapun itu mendatangi kita Caranya jadikan semangat kita tertuju pada akhirat Semangat kita tertuju pada Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan merasa kaya dan tidak takut jatuh biskin Semoga sedikit di parah keadaan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton